Kalau pakai KTP itu susahnya itu kadang ada, kadang enggak ada. Padahal untuk gas 3 kilo itu seharusnya kan untuk pedagang-pedagang, untuk kaum menengah ke bawah ya. Tapi sekarang itu menengah ke atas juga pakai tabung 3 kilo. Jadi yang menengah ke bawah itu yang susah. Dan sekarang itu enggak kayak dulu. Beli gas itu penuh aturan. Jadi ya susah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya sudah tahu. Tapi menurut saya ya gimana ya? Kalau pakai KTP itu susahnya itu kadang ada, kadang enggak ada. Padahal untuk gas 3 kilo itu seharusnya kan untuk pedagang-pedagang, untuk kaum menengah ke bawah ya. Tapi sekarang itu menengah ke atas juga pakai tabung 3 kilo. Jadi yang menengah ke bawah itu yang susah. Dan sekarang itu enggak kayak dulu. Beli gas itu penuh aturan. Jadi ya susah. Jadi ya susah. Setuju enggak beratku kalau dengan adanya KTP? Ya setuju ya enggak. Kalau setuju itu ya apa itu untuk daerah sini pakai KTP kan seharusnya yang jual gas untuk daerah sama mana ya dari RT Mertok. Itu kan enggak tahu semua kan orangnya. Seharusnya kan enggak usah pakai KTP bisa dilayani kan. Kecuali kalau kita belinya di Margorjo itu kan lain lagi. Tapi kalau dengan adanya kebijakan ini susah enggak beli KTP? Beli gas ini agak susah enggak? Ya enggak susah mas. Karena kadang kita itu dikasih waktu, dikasih hari. Ibaratnya ambil hari Senin, Selasa, Rabu. Padahal data saya ya Senin, Selasa, Rabu. Tapi enggak dikasih. Dikasih ke orang lain. Nanti kalau ambil saya tangganya beda. Habis. Kan bingung kita. Ya harapannya ya dipermudah untuk beli gas 3 kilo. Jangan dipersulit. Seandainya kita beli di RT kita sendiri ya dipermudah. Jangan dikit-dikit habis. Jangan dikit-dikit habis. Tapi dikasih ke keluarga yang lain yang lebih mampu mungkin. Atau harganya lebih terjangkau. Terima kasih. Jangan dikit-dikit habis.